Pemirsa hasil identifikasi tim TGIPF, Tragedika Jeruhan menyimpulkan PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia harus bertanggung jawab serta penggunaan gas air mata penyebab utama tewasnya 132 orang. Sementara Oknum TNI penendang supporter arema ditetapkan Puspom TNI sebagai tersangka. Tim gabungan independen dan pencari fakta TGIPF, Tragedika Jeruhan, telah melaporkan hasil investigasi kepada Presiden Joko Widodo, Jumat Siang. Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyimpulkan PSSI harus bertanggung jawab akan insiden tersebut. PSSI beserta pemangku kepentingan Liga Sepak Bola dinilai tidak profesional dan cenderung mengabaikan peraturan dan standar yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, penggunaan gas air mata dengan berbagai jenis keparasporter juga menjadi penyebab utama kematian masal tersebut. Kesimpulan ini dapat usai tim independen dengan 13 anggota dari berbagai institusi melakukan rekonstruksi dari 32 CCTV milik aparat. Hasil yang ada diharapkan dapat menjadi rekomendasi sehabis diskusi dengan FIFA di Jakarta 18 Oktober mendatang. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub-organisasinya. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Pus Pomat, menetapkan seorang anggota TNI, Serda TBW, sebagai tersangka tragedi kenjuruhan. Serda TBW merupakan oknum TNI yang menendang supporter Arema FC di Stadion Kenjuruhan. Anggota TNI tersebut dikenakan pasal 351 KHP karena perbuatannya yang melakukan kekerasan terhadap supporter. Sebelumnya, pengalimat TNI, Andika Perkasa, mengatakan pihaknya telah memeriksa 5 prajurit TNI terkait tragedi di Stadion Kenjuruhan Malang. Tim Liputan melaporkan.